Oke mungkin video ini agak sedikit terlambat ya untuk ekipen kuning di Tower of Atasya tapi ya gue buatin aja gitu ya Nah memang untuk level 52 kan udah kebuka untuk ekipen kuning ya kalau misalnya kalian buka di tokonya juga ada di sini nih ya ada empat biji yang kalian beli pakai kristal dust warna kuningnya orange lah ya nanti kebuka lagi di level 56 sampai level level 59 ya semua ini ada cara yang lebih worth it yang wajib kalian kerjakan gitu ya yang pertama yang paling mudah adalah kalian masuk ke joint operation yang perlu kalian ingat adalah setiap hari itu beda yang kalian dapatkan saya hari ini ya hari Rabu eh ya hari Rabu ya saya dapatnya ini potres spaldors kalau besoknya hari Kamis ya dan dapatnya kaki ya kalau yang hari Selasa sama Sabtu ya Lana ya hari Jumat sama Minggu dapatnya tangan kalian brazer ya dan yang untuk hari Senin main sama Sabtu lagi ya dia dapat tangan ini sebelum kalian masuk ke situ pastikan kalian menggunakan join supply chip satu pakai dulu ya ini misalnya gua belum pakai sini kan ya kalian pakai dulu pakai terus ini jadi kalian kalau bisa kalian pakai nanti akan ada buff yang namanya join operation laksatu di mana yang sekalian itu akan digadakan untuk mendapatkan ekipan bisa dapetin ini dengan c-c lebih gede ini ya buat ya tadi dapat ini ya kalau saya lihat tadi gua pakai di sini ya dapatnya dari situ ya dan sarang gua adalah cari tim yang benar-benar bisa nge-carry tec-carry sampai di boss terakhir karena di boss terakhir kalian sebuka dua chest nah lalu cara kedua yang paling gampang adalah kita kita beli kita beli disini ya setas kalian hanya perlu menyesuaikan yang namanya wormhole ini ya nah perminggu tuh dia ada hadiah ini jadi pastikan kalian setinggi mungkin yang kalian bisa kita nah yang perlu kayak juga adalah ada tanya nama total poin sini kayak ada namanya tuh box ini dapatnya ini 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 ya gold nukleus bahan yang sama gold ya ya di bu butuh 40 ya jadi ya nih semampunya aja karena kalau misalnya kalian kelari ini ya ini setinggi mungkin ya akan dapatin energi kristal das ini dan juga dari sini-sini itu yang dapat pertama tujuan di mesin trial sudah dapat juga ya lalu yang terakhir ya jangan lupa ya jangan lupa kerjakan Frontier crash ini ya ini ya nah runti kresnya jadi ini besok ya Hai nih besok untuk ah karena dia Selasa kami sama Sabtu ya dan kalian bisa simpan sampai tiga kali itu ya kursi kalian buka di hard ini dia aku disini kan kalian campur ya bos sama monster tapi kalau saya bisa lihat di hard ini ya kan dapatnya kuning ya ingat ya normal tuh gak dapat kuning tapi yang hard ini tuh saya lihat di sini bosnya ya saya ya gue pertama posis ya Rich ya jadi semakin banyak bos yang kalian kalahkan ya semakin besar kemungkinan kalian terdapatin ekipan kuning ini jadi sarang gua itu adalah cari party yang benar-benar tahu main ya jangan party random kecelakaan pengen ammen uji nyali aja ya mainnya random tapi asal juga dapat rendah yang bagus kok ya jadi lihat-lihat dulu kalau bisa kalian matching terus atinnya gak bener misalnya kayak support semua atau mungkin DPS semua ya jangan ya minimal itu ada satu tanker sama satu healer sisanya DPS ya dia si atk ini bakal mengalihkan perhatian dari si bos ya dan support kalian bisa terus ngeheal kita jujur aja tuh bosnya susah ya dan kalau misalnya kalian mati ya kalian nunggu sampai di V5 sama sistem ya karena tuh ada berapa detik itu delay sebelum kalian bisa masuk lagi ke dalam boss fight nya itu ya jangan nge-lift ya kalau misalnya kalian nge-lift change kalian itu hangus nyet ya Jadi kalau misalkan DJ terus kalian katakanlah ketendang juga yaitu hilang change nya jadi hati-hati banget pastikan kalian menggunakan internet yang stabil atau mungkin kalian main di PC aja ya biar lebih jarang nge-crash ya jadi gitu ya itu untuk front-track kelas yang ya satu hal lagi sebelum saya tutup ya video nih kalau saya akan buka lagi di jurnal creation ya jadi semakin tinggi levelnya ya itu difficulty nya semakin bagus hadiahnya gitu ya Nah kalian bisa lihat yang di level 60 kita dapat dua item sekaligus ya didapat ini sama ini ya ya Nah untuk level 60 itu Oh kayaknya sih masih sekitar sebulan lagi nanti ya mungkin ya mungkin mungkin sebelum lagi ya kalau misalkan punya waktu ya sempat-sempatin aja untuk yang wormhole ini ya terutama ya itu ya untuk cara mencari yellow atau orange equipment jujur aja memang agak sedikit telat ya karena gue sambil bikin video yang lainnya juga terus pengen live stream juga tapi kayak malas dan nggak ada waktu gitu jadi ya gitu ya untuk video kali ini ya semoga bermanfaat ya jadi jangan lupa setiap hari ngecek ya untuk saat ini memang levelnya masih segini ya belum di-update lagi soalnya untuk yang level selanjutnya yang upgrade kan level 55 kan ya level 55 baru bisa upgrade lagi ya jadi paling 1-3 hari selanjutnya lagi baru bisa kita lanjut ke level 55 ya berikutnya dan see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati